Intro Selamat berjumpa Kali ini kita berada di depan halaman keraton Surakarta Hadiningrat Yang berdiri tahun 1745 yang didikan oleh Paku Buwono II Saat ini kita berada di halaman depan keraton Surakarta Di wilayah Korikam Mandungan Ini adalah halaman depan keraton Surakarta Dimana para tamu biasanya masuk melewati pintu ini Terima kasih telah menonton! Lingkungan Keraton Surakarta Istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat Terletak di ujung timur jalan utama yang membelah kota Solo Apabila memasuki kompleks keraton dari arah utara Di sebelah kiri dan kanan Gapuro Akan tampak satu pasang patung yang merupakan salah satu ciri khas Daerah ini disebut Geladak Di belakang Gapuro tersebut akan tampak dua buah pohon beringin Dan setelah melewati kedua pohon tersebut Akan tampak satu tanah lapang yang luas Dan di tengah lapangan tersebut juga akan terlihat sepasang pohon beringin Daerah tersebut disebut Alon-Alon Lor Ada tujuh pengertian makna keraton atau Sabto Wedo Pertama, keraton berarti kerajaan Kedua, keraton berarti kekuasaan raja yang mengandung dua aspek Yaitu kenegaraan dan majis religius Ketiga, keraton berarti penjelmaan wahyu Nurbuat Dan oleh karena itu menjadi pepunden dalam kejawen Keempat, keraton berarti istana Kedaton atau Datuloyo Kelima, bentuk bangunan keraton yang unik dan khas Mengandung makna simbolik yang tinggi Yang menggambarkan perjalanan jiwa ke arah kesempurnaan Tiba saatnya kita berada di depan bangunan yang dinamakan Balai Marjukundo Ini adalah bangunan itu Yaitu bangunan tempat dilaksanakannya upacar ritual Seperti malam selikuran Keenam, keraton sebagai kultur historis instaling Atau lembaga sejarah kebudayaan Yang menjadi sumber dan pemancar kebudayaan Ketujuh, keraton sebagai badan yuridis instalingen Artinya, keraton mempunyai barang-barang hak milik Atau wilayah kekuasaan Atau besitingen Sebagai sebuah dinasti Bangunan keraton Ada pun makna simbolik bangunan keraton Surokarto Diterangkan sebagai berikut Yang pertama adalah geladak Bangunan Gapuro geladak mempunyai makna simbolik Bahwa tahap pertama yang harus dilakukan seorang Adalah memulai usaha untuk memayu Hayuning Bawono Agar mendapatkan kamulian jati Kesempurnaan hidup Mengingkat erat Napsu-napsu hewaniah Manusia bisa menguasai dan mengendalikan napsu hewani Untuk mencapai tujuan yang baik Harus dilandasi usaha dengan nilai etika yang baik dan benar Keserakahan, kelicikan, kecurangan Sebagai nilai-nilai negatif yang tidak mendapatkan pembenaran secara moral Harus ditinggalkan Kedua adalah pamuraan Gapuro kedua adalah Gapuro pamuraan Pamuraan artinya penjagalan hewan Di tempat inilah binatang-binatang buruan yang masih hidup Disembelih dalam keadaan terikat Arti simboliknya adalah tempat ini merupakan penegasan dari niat Untuk meninggalkan hawa napsu hewani Hewan yang sudah terikat itu masih meronta dan masih berusaha untuk melewaskan diri Hawa napsu hewan itu pada tahap kedua harus betul-betul mulai ditinggalkan Ketiga, Alun-Alun Alun-Alun adalah tanah lapang yang luas Lebih dari dua lapangan sepak bola Di tanah yang luas dan rata tersebut Diamparkan pasir Jika siang hari yang terik Orang yang lewat di Alun-Alun akan merasakan panas yang menyengat dari dua arah Yaitu panas langsung dari sorot matahari Dan juga bias dari pantulan pasir yang menyerap panas Sebaliknya pada malam hari Orang yang melewati Alun-Alun akan merasa dingin Dan nyaman karena semilir angin yang tidak terhalang pepohonan atau bangunan Keadaan yang bertentangan ini Adalah simbolisasi dari sifat-sifat fitrah alam maya Sifat-sifat yang kutubnya saling bertentangan Baik jahat, enak tidak enak, indah dan jelek Dikotomi yang saling bertolak belakang Selalu ada pertentangan, selalu ada dinamisasi Tidak ada sesuatu yang abadi Keempat, ringin kurung kembar Beringin itu dinamakan Kiai Dewan Daru dan Kiai Jayan Daru Simbol dari pohon hayat atau pohon kehidupan Simbol dari kesejukan dan kebenaran Nilai baik itu jelas adanya Demikian juga nilai buruk Hitam itu jelas Putih itu jelas Namun di antaranya ada abu-abu Jayan Daru dan Dewan Daru adalah simbol dari kebenaran Batas antara baik dan buruk Kelima Pagelaran Sasono Sumewo Inilah tempat para birukrat dan pejabat tinggi keraton berkantor Pagelaran Sasono Sumewo adalah simbol dari kekuasaan dan peraturan Serta undang-undang yang mengatur suatu negara Manusia perlu memahami peraturan hidup dalam bentuk-bentuk tata kerama dan etika Dalam dimensi spiritual untuk bisa mencapai kemulian jati Seseorang harus menguasai tata, cara, dan syariat-syariat untuk dapat mencapainya Saat ini kita telah berada di dalam keraton Surakarta Di mana rimbun, suasananya rimbun Karena banyak pohon-pohon sawo kecil di sekitar sini Suatu bangunan yang megah, indah Bangunan indah ini disebut Sasono Sumewo Tempat diselenggarakannya acara Jumunengan Yang biasanya diikuti dengan tarian bedoyo ketawang Yang ditarikan oleh beberapa penari Kita saksikan disini di tengah-tengah keraton Surakarta adalah para prajurit keraton Keenam, Siti Hinggel Siti Hinggel dengan bangunan di dalamnya yang dinamakan Marguntur Tangkil Disinilah Raja duduk di singa sananya Dari sini terdengar orkesta gamelan lokananta yang mendayu-dayu Disini Raja mendapatkan perlakuan dengan segala kemegahan, kemewahan dan keagungannya Banyak orang yang tersetat dalam mencari kejatian dirian Siti Hinggel yang serba menyenangkan itu bisa menyesatkan Banyak yang merasa sudah menemukan jati diri Sudah merasa sampai pada tujuan akhir Sudah menemukan Tuhan Merasa kagum akan segala keindahan dan kenikmatan yang tak terhingga Namun perlu diingat bahwa ini hanya sebuah terminal bukan tujuan akhir Itulah kenikmatan duniawi yang fenomenal Semu dan tidak kekal Ibaratnya manusia hanya mampir ngombe atau berhenti sejenak di fase ini 7. Korimangu Perjalanan itu lalu sampai pada bangunan sebelah selatan Siti Hinggel Nama bangunan itu Korimangu Sampai di tahap kehidupan ini biasanya seseorang akan disergap oleh sikap ragu-ragu Segala apa yang sudah dilalui Diakini akan dipertanyakan kembali Kepercayaan, keyakinan yang selama ini telah menjadi milik diri Seiring dengan pengalaman-pengalaman kehidupan yang panjang Benturan-benturan dengan nilai-nilai yang lain Serta dengan semakin kayanya wawasan Maka keyakinan itu tiba pada titik di mana perlu diuji kembali 8. Korimangu Brojo Nolo Brojo artinya tajam Nolo artinya pikir atau budi Dengan ketajaman, pikir, dan budi Keragu-raguan itu harus diurai Keyakinan, sikap, dan prinsip hidup pada tahap ini mengalami revitalisasi Mengalami penajaman Yang kemudian mengantarkan kepada pencapaian pencerahan Dengan dicapainya pencerahan Diibaratkan seseorang menukik kedalaman tataran yang lebih tinggi Dari kesadaran semula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Keraton Surakarto, Hadiningrat. 9. Kori Kamandungan Berikut adalah Kori Kamandungan. Di sini terdapat cermin besar sebagai lambang intropeksi diri. Setelah mampu mencapai tahap tarekot, maka yang harus dilakukan adalah pencapaian pengetahuan hakikat, pengetahuan rasa jati, kepercayaan yang hakul yakin, kepercayaan yang benar. 10. Panggong Songgo Buwono Tibalah pada fase perjalanan yang mendekati akhir. Hal ini digambarkan oleh bangunan terakhir yang menjadi lambang pertemuan antara makhluk dan kholik. Simbolisasi pertemuan antara keduanya dilambangkan dengan bangunan panggong Songgo Buwono yang menjulang sebagai simbolisasi dari unsur linggo yang berdekatan dengan Kori Sri Manganti. Pertemuan antara linggo, unsur laki-laki dan yoni, unsur perempuan lah yang menjadikan awal kehidupan Purwaning Dumati. Tampak bangunan yang tinggi, megah, itu dinamakan bangunan panggung Songgo Buwono. Bangunan ini menjadi tempat bertemunya antara Sri Susuhunan Paku Buwono dengan kanjeng Ratu Kidul yang menguasai pantai Laut Selatan. 11. Kori Sri Manganti Kori Sri Manganti adalah jalan menuju Manung Galing, Kawulo Langkusti. Pencapaian itu disebut tataran makrifat. Di sini kepercayaan adalah mutlak. Kepercayaan yang tak tergoyakan. Kehidupan duniawi berakhir. Ruangan ini adalah Sri Manganti, tempat para tamu menunggu. Terdapat foto dari Paku Buwono ke-13 yang berada di tengah, foto paling besar. Kemudian Paku Buwono 10 yang berada di sini. Kemudian foto Paku Buwono ke-11. Kemudian yang berada di sini adalah Paku Buwono 12. Terima kasih telah menonton! Dua belas adalah dalam ageng Probo Suyoso. Kehidupan abadi adalah bertemunya makhluk dengan sang kolik Orang Jawa memandang pertemuan dengan kolik itu adalah sesuatu yang sangat indah Suatu keadaan yang serba baik dan indah Keadaan yang soro becek Tidak bisa lagi digambarkan dan diangankan Maka untuk menjangkau nya digunakan simbol pohon sawo kecek Tanaman sawo kecek banyak ditanam di area itu Sawo kecek artinya saro becek serba indah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton